Ditemui usai melakukan pemotongan hewan kurban di kantor DPDPKS Kota Sukabumi Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi sebelumnya sudah menginstruksikan bahwa tahun 2020 ini Pemotongan hewan kurban tidak dilaksanakan di Masjid Agung Tetapi disebar di tujuh kecamatan di wilayah Kota Sukabumi Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan warga masyarakat Menurutnya, khusus aparatur sipil negara atau ASN dan korpri di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi Juga telah melaksanakan kurban sebanyak 15 ekor sapi Tetapi tahun ini tidak langsung dibagikan ke masyarakat Dengan kondisi ketahanan pangan, pemerintah Kota Sukabumi bekerjasama dengan Rumah Zakat Akan mengemas daging kurban ke dalam bentuk kemasan kaleng kornet Kemasan kornet tersebut akan dikembalikan lagi setelah diolah secara higienis Tepatnya dua bulan setelah pemotongan Berat bersih kemasan kaleng kornet tersebut 250 gram Yang isinya olahan daging sapi murni tanpa lemak Nantinya penyebaran kornet akan dilakukan secara bertahap kepada warga yang terdampak dari COVID-19 Teman-teman dari pemerintah daerah korpri Juga mereka melaksanakan kurban yang dipadankan, diselaraskan dengan ketahanan pangan Kerjasama dengan Rumah Zakat, 15 sapi, nanti menjadi kornet bentuknya Nah ini nanti akan diberikan kepada kita setelah diolah dua bulan setelah pemotongan Ini untuk ketahanan pangan Sehingga harapannya nanti warga masyarakat, kalau hari ini mereka menungkuk mendapatkan kurban Karena di semua tempat melaksanakan kurban, maka dengan berbentuk kornet tersebut Kerjasama pemerintah dengan Rumah Zakat, ini akan bisa diberikan secara bertahap kepada warga yang berdampak dari COVID-19 Sementara itu DPD-PKS sendiri tahun ini menyembeli 10 ekor sapi dan 1 ekor kambing Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya menyembeli 8 ekor sapi Tahun ini, hewan kurban tersebut bersumber dari beberapa kader PKS Fraksi PKS Kota Sukabumi dan Wali Kota Sukabumi Penyebarannya dilakukan kepada kader struktur PKS dan kemasyarakat Alhamdulillah, pagi hari ini DPD-PKS Kota Sukabumi Alhamdulillah, menyembeli 10 ekor sapi dan juga ada 1 ekor kambing Alhamdulillah, ini ada peningkatan dari tahun kemarin Untuk kemarin kita mempunyai 8 sapi Alhamdulillah, untuk tahun sekarang 10 sapi dan 1 ekor kambing Ini dari beberapa kader, juga dari fraksi PKS Kota Sukabumi Juga dari Pawali Kota Hasil dari Raya Omanemi Terpumpul 10 sapi dan juga ada yang kurban 10 sapi Alhamdulillah Setiap tahunnya saat idul adha, DPD-PKS menyembeli hewan kurban Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi pun rutin menyumbang 1 ekor sapi Dan tahun ini dirinya langsung menyembeli sendiri